Harimau Kemala Putih Jilid 7. Bagaimana caramu untuk mengadukan persoalan ini? Dalam tubuh Tai Hong Tong, Tio Jia selamanya adalah seorang yang ternama, apakah mereka bersedia membantumu untuk menghadapi putranya sendiri? Lepet tidak berbicara lagi, peluh yang mengucur keluar semakin banyak, tiba-tiba ia berteriak keras, tidak. Bagaimanapun juga tidak bisa, ini semua adalah hasil karya yang kami perjuangkan dengan keringat serta darah kami sendiri, tak mungkin kami rela untuk memberikan kepada orang lain dengan begitu saja, orang itu menghela nafas. Sayang sekalipun tidak inginkah serahkan juga percuma, kecuali. Ya, kecuali-kecuali kenapa kecuali secara tiba-tiba Tio Kong Chu mengidap suatu penyakit yang sangat parah dan pergi menyusul bapaknya, ia penuhi cawan sendiri dengan arat dan meneguk habis dalam sekali tegukan. Hanya orang mati yang selamanya tak akan mencari uang untuk dipergunakan lopet menatapnya lama sekali dengan sinar metel, tajam, tiba-tiba sambil merendahkan suaranya ia bertanya, menurut pendapatmu, mungkinkah secara tiba-tiba ia akan terserang penyakit parah? Ada kemungkinan besar apakah kau mempunyai care yang dapat membuatnya secara tiba-tiba terserang penyakit parah hal ini tergantung kepadamu, tergantung kepadaku bagaimana maksudmu. Tergantung apakah kau mempunyai uang kontan sebesar lima laksatahil perak mencorong sinar tajam dari balik metelopat setelah mendengar perkataan itu. Kalau aku bersedia menyiapkan uang kontan sebesar lima laksatahil perak, kalau kau telah bersedia menyiapkan uang kontan sebesar itu maka tugasmu cukup hanya menyiapkan sebuah kartu undangan, undanglah kepadanya agar besok tengah hari bersedia datang ke rumah makan masakan sucuhan yang memakai merk Siu Oh Hang di tengah kota sana, karena kau hendak mengundangnya untuk makan siang bersama-sama, Orang itu tersenyum, setelah menarik napas, panjang-panjang terusnya lebih jauh, bila ia selesai bersantap siang bersamamu, aku tanggung ia pasti akan kejangkitan suatu penyakit aneh, bahkan sakitnya makin lama akan semakin parah. Sampai dimanakah parahnya penyakit yang bakal diderita orang Setio itu pokoknya parah setengah mati, bahkan mungkin juga segera akan merenggut jiwanya, bila ku sebarkan undangan kepadanya, apakah dia pasti akan datang memenuhi undangan tersebut? Dia pasti akan datang, apakah aku harus mengundang pula orang lain kembali Lopet bertanya. Kecuali siatau ke, kau jangan undang orang-orang lain, kalau tidak. Kalau tidak mengapa dengan wajah membesi dan suara dingin kata orang itu, kalau tidak bukan dia yang terjangkit sakit parah? Melainkankah sendiri, Lopet mulai minum arak, menyeka keringat dan menghabiskan tiga cawan, tiba-tiba sambil memukul meja teriaknya, baik, kita lakukan seperti apa yang kita rencanakan pertarungan berdarah rumah makan. Dan si Wah Kang merupakan rumah makan termasur di wilayah Soek Tiong, pemiliknya Si Fang, bukan saja seorang pedagang yang pandai sekali melayani kebutuhan tamunya, dia pun merupakan seorang koki yang sangat pandai membuat hidangan lezat. Masakannya yang paling terkenal adalah masakan ikan gurame masak tausi, daging masak kecap, hati dan jerohan masak cabai, ikan masak terong serta ikan masak daging sapi. Sekalipun hidangan-hidangan tersebut termasuk hidangan yang seringkali dijumpai dalam kehidupan rumah tangga, tapi hidangan yang ia masak justru terasa lebih harum, lebih sedap dan lebih enak rasanya titik. Terutama seekor ikan gurame kalau dimasak dengan tausi ditambah dengan cabai, bukan saja empuk, segar, pedas bahkan boleh dimakan sebagai teman nasi atau teman minum arak, siapapun akan doyan makan masakan tersebut sekalipun harus ketinggalan kereta. Kemudian Fang Tao Ke punya anak, menarik menantu dan punya cucu, dia pun mengangkat diri menjadi kepala keluarga sedang anak cucunya yang meneruskan usaha tersebut. Sekalipun Fang Tao Ke sudah mengundurkan diri, tapi merek Siu Oh Hang masih tetap dipakai, setelah anak cucunya belajar memasak darinya, mereka pun membuka rumah makan di tempat-tempat lain dengan tetap mempergunakan merek itu. Kenyataannya setiap rumah makan yang dibuka dengan merek tersebut selalu ramai dikunjungi orang. Rumah makan Siu Oh Hang di kota ini baru dibuka belum lama, kokinya konon masih keturunan langsung dari Fang Tao Ke, hidangan ikan guramenya juga terbitung pedas, segar, enak dan empuk. Sebab itulah meski baru dibuka setengah tahun, tapi namanya sudah tersohor sampai di mana-mana. Buki mengetahui pula tempat itu, ketika hari pertama ia datang ke kota itu, makan malamnya telah dilakukan di rumah makan Siu Oh Hang. Kecuali masakan Ang Siu Oh Hang yang amat mahal harganya, ia memesan pula empat macam hidangan yang pedas, seporsi telur dimasak ikan, seporsi daging masak kecap dan semangkuk kuah tau. Ia bersantap dengan amat puas, peluh membasai tubuhnya karena kepedasan. Bahkan ia menghadiahkan tujuh uang tembaga untuk seng pelayan. Seorang tamu yang datang bersantap seorang diri ternyata mampu menghadiahkan tujuh meter uang tembaga sebagai tip, hal ini sudah terhitung suatu yang luar biasa. Oleh karena itulah, baru saja hari ini dan melangkah masuk. Mosut telah menyambut kedatangannya dari kejauhan sambil membungkukan badan. Mosut adalah kakak dialek sucuan. Mosut artinya pelayan, baik pelayan rumah makan atau pelayan warung titik. Konon semua pelayan yang bekerja di situ asli impor dari sucuan, sekalipun sudah tidak terdengar lagi kata-kata seperti hek locu, cucu kura-kura dan lain sebagainya, tapi setiap orang mengenakan ikat kepala berwarna putih, ini sebagai pertanda bahwa mereka adalah orang asli sucuan. Orang sucuan gemar mengenakan ikat kepala berwarna putih, konon sebagai peringatan untuk acukat huho, hongbeng. Setelah memasuki wilayah sucuan, bila bertemu dengan orang yang tidak memakai ikat kepala putih, dia pasti adalah orang-orang yang disebut sebagai orang udik atau orang di bawah telapak kaki oleh orang-orang sucuan, Sekalipun ia cuma menghabiskan makanan seharga 30 mata uang tembaga, paling sedikit yang dibayar harus satu tahil perak. Untungnya tempat itu bukan wilayah sucuan, hari ini buki pun tidak mengundang orang. Maka ketika kakinya melangkah masuk dari pintu gerbing siu oh hang, wajahnya menunjukkan perasaan yang ngeriang. Benarkah hati kecilnya ikut riang, hanya tianlah yang tahu. Cuan rumahnya ada dua orang, Cialak dan Lopet. Sebaliknya tamunya cuma buki seorang. Hidangan yang telah disiapkan di meja beraneka macam, sekilas pandangan saja dapat diketahui bahwa semua masakan yang dipesan adalah hidangan-hidangan mewah yang mahal harganya. Arak pun merupakan arakta ini yang paling enak dan tersohor. Sambil tersenyum buki lantas berkata, kalian berdua betul-betul terlalu Sungkan Cialak dan Lopet memang teramat Sungkan terhadap seseorang yang sudah hampir mati, Sungkan sedikit memang tak ada artinya. Sebelum datang ke sana, mereka telah merundingkan persoalan ini lama sekali, bahkan berunding secermat-cermatnya. Meskipun orang itu asal-usulnya kurang begitu jelas bahkan amat misterius, tapi apa yang dikatakannya cukup dapat dipercaya, percayakah kau bahwa orang itu sanggup menghadapi Tio Buki? Aku yakin. Kau pernah menyaksikan ilmu silatnya sebenarnya Cialak selalu menunjukkan sikap menaruh curiga. Bukan saja ilmu silatnya tidak menjadi soal, bahkan dari balik tubuhnya seakan-akan membawa sejenis hawa sesat yang menggidikan hati, hawa sesat bagaimana maksudmu sulit bagiku untuk mengucapkannya, tapi setiap kali mendekati orang itu, aku selalu merasa hatiku mengkirik dan bulu kuduku tanpa terasa pada bangun berdiri, aku selalu merasa bahwa di balik badannya seakan-akan tersembunyi seekor ular beracun, yang setiap saat bisa menongol keluar dan memagut orang, dengan care apakah dia hendak turun tangan ia tidak bersedia memberitahukan kepadaku, ia cuma memesankan ruangan VIP di rumah makan show oh hang tersebut, kenapa mesti memilih rumah makan show oh hang ia berbicara dengan dialek sucuan. Sedang show oh hang adalah rumah makan yang khusus menghidangkan masakan sucuan, aku rasa di rumah makan itu dia pasti mempunyai pembantu, pelayan yang bekerja di rumah makan show oh hang berjumlah 10 orang, 5 di atas loteng dan 5 di bawah loteng. Secara diam-diam Cialak telah memperhatikan mereka semua, ternyata dari 10 orang tersebut ada 4 orang yang bertubuh enteng dan cekatan, jelas merupakan seorang jago silat. Menanti mereka sudah duduk di atas loteng telah bertambah lagi dengan seorang pelayan, dia adalah sahabat mereka itu. Kami telah berjanji, ongkos yang 5 laksatah yi perak itu akan kubayar 3 laksatah hil lebih dulu, sedang sisanya akan dibayar setelah berhasil nanti. Kau telah membayar kepadanya pagi tadi sudah kuberikan kepadanya. Surat undangannya. Surat undangan itu telah kuberikan kepada orang sikio itu, malah ku sertakan juga sepucuk surat pendek. Siapa yang menulis surat itu? Engkuku. Meskipun Engkulopet bukan seorang sastrawan, namun untuk menulis sepucuk surat jelas bukan persoalan yang menyulitkan. Dalam surat itu mula-mula dinyatakan rasa sesal dan kagumnya kepada Buki, kemudian berharap kedatangan Buki untuk makan siang sambil menghilangkan rasa permusuhan di antara mereka. Menurut pendapatmu, mungkinkah ia akan datang memenuhi janji aku rasa dia pasti datang. Kenapa? Sebab pada dasarnya dia adalah seorang pemberani, terhadap persoalan apapun tidak mengambil peduli, tentu saja Buki telah datang. Ia tak pernah menampik undangan orang lain, entah siapapun yang mengundang kedatangannya. Sampai kapan mereka baru akan turun tangan dikala angsiolihi dihidangkan dan ku jepit kepala ikan dengan sumpit, mereka segera akan turun tangan. Kini hidangan utama belum keluar, yang dihidangkan baru empat macam makanan dingin dan empat macam masakan panas namun telapak tangan lopat sudah dibasahi oleh keringat dingin. Ia bukannya tak pernah membunuh orang, dia pun bukannya tak pernah melihat orang lain membunuh orang, tapi saat penantian adalah saat yang paling menegangkan urat syaraf, ia cuma berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan, agar manusia yang bernama Tio Buki selamanya lenyap dari permukaan tanah. Karena persoalan ini tak boleh sampai diketahui Tio Jiktaya, maka sekali turun tangan tak boleh sampai salah bertindak. Buki selalu menunjukkan wajah riang, seakan-akan tak pernah dirasakan olehnya bahwa dalam persoalan ini terdapat kecurigaan yang perlu dikhawatirkan. Meskipun ia tidak pernah minum arak di siang hari, tidak makan terlalu banyak, tapi perkataannya tidak sedikit. Karena pada saat ia sedang berbicara, orang lain pun tidak akan menemukan bahwa selama ini dia terus-menerus melakukan pengawasan. Ia tidak menemukan sesuatu yang tak beres tentang tempat itu, beberapa macam sayur yang dihidangkan jelas tidak pula mengandung racun. Buktinya kialak dan lopat makan sayur-sayur itu dalam jumlah yang tidak sedikit. Bahkan pengawal pribadi pun tidak mereka bawa, jelas di luar di sekeliling rumah makan itu juga tidak disiapkan orang-orangnya yang siap melakukan sergapan. Jangan-jangan mereka memang betul-betul berniat menghilangkan rasa permusuhan dan mengikat diri menjadi sahabat. Hanya ada satu hal yang kelihatannya aneh, yakni beberapa orang pelayan rumah makan itu kelihatannya luar biasa bersihnya. Sewaktu mereka menghidangkan sayur tadi, Buki telah memperhatikan secara khusus jari jemari mereka, buktinya jangankan telapak tangan, kuku mereka yang terawat rapih pun tidak ditemukan tanda-tanda minyak ataupun kotoran. Jarang ditemukan manusia sebersih ini di tempat-tempat rumah makan semacam ini. Tapi, bila dikatakan mereka benar-benar mempunyai rencana busuk, sudah seharusnya berpikir pula sampai ke situ, paling tidak tubuh mereka dibuat sedikit rada kotor. Ia merasa, salah seorang di antara pelayan-pelayan itu mempunyai bayangan punggung yang cukup dikenal olehnya, seakan-akan di suatu tempat ia pernah menjumpainya. Tapi sayang, justru pada saat seperti ini Buki tak dapat mengingatnya kembali. Ia ingin sekali menyaksikan raut wajah orang itu, tapi dia cuma bergerak lewat di pintu depan saja, lalu turun loteng. Heran, kenapa aku bisa kenal dengan pelayan di rumah makan ini? Tidak terlalu banyak manusia di dunia ini yang memiliki potongan badan sepersis itu. Dia selalu mencarikan jawaban dan penjelasan bagi masalah pelik yang dihadapinya, karena ia tidak berniat sungguh-sungguh untuk mencari satroni dengan manusia macam cialak dan lopet. Ia selama ini berbuat demikian tidak lebih karena dia ingin mempergunakan care ini untuk mencari seseorang. Menurut pendapatnya, hanya dengan care ini saja jejak orang itu dapat ditemukan masakan ikan lehi yang paling tersohor bagi rumah makan si Ohang. Akhirnya dihidangkan juga, masakan ikan tersebut dihidangkan khusus menggunakan sebuah baki besar yang panjangnya mencapai dua depa lebih, hawa panas menyiarkan bau harum dan pedas, suatu perpaduan bau yang menggelitik selera makan siapapun. Selama ini ada dua orang pelayan yang secara khusus melayani kebutuhan mereka, setelah menghidangkan air teh, orang itu kembali mundur dengan kepala yang ditundukan. Adakah di antara kalian yang suka makan kepala ikan tiba-tiba lopet berkata? Cialak segera tertawa. Kecuali kau, hanya kucing yang suka makan kepala ikan mendengar itu lopet segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau begitu biarku nikmati sendiri kegemaranku ini, sambil berkata, dia lantas menyumpit kepala ikan tersebut. Pada saat itulah tiba-tiba meja perjamuan ditendang orang hingga terbalik, menyusul kemudian sambil menerjang ke muka buki membentak keras, Oh 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 titik rupanya kau pelayan yang menghidangkan sayur itu baru saja mundur ke depan pintu, tubuhnya baru saja berputar setengah jalan, buki telah menerkam ke depan. Pada saat yang berbarengan itulah, dua orang pelayan yang selama ini berada dalam ruangan melancarkan serangan pula secara serentak. Serangan yang mereka bertiga lancarkan semuanya merupakan senjata rahasia, secara terpisah dua orang melancarkan enam buah titik bintang berwarna hitam yang masing-masing mengancam kaki serta punggung buki. Setelah serangan dilancarkan, barulah kelihatan kalau di tangan mereka masing-masing mengenakan sebuah sarung tangan yang terbuat dari kulit menjangan. Laki-laki kekari yang merundingkan rencana tersebut dengan lopat segera manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dikala tubuhnya berputar ia lantas mengenakan sarung tangannya. Maka ketika buki menerjang ke arahnya, ia lantas berkelit ke samping lalu dengan gerakan huwita wangguat, berpaling memandang rembulan, segenggam pasir beracun yang berwarna hitam segera ditebarkan ke arah depan. Cialak dan lopat yang sebenarnya telah mengundurkan diri ke sudut ruangan segera berubah wajahnya tanpa sadar mereka berseru kaget. Meskipun mereka belum tahu kalau senjata rahasia yang dipergunakan adalah tok cili, ilalang beracun, dan toan hunsah, pasir pemutus nyawa, dari keluarga tong yang sudah termasur di seluruh dunia, namun mereka tahu. Biasanya bila seseorang mengenakan sarung tangan kulit menjangan sebelum melepaskan senjata rahasianya maka hal ini menunjukkan bahwa senjata rahasia yang dilancarkan pasti mengandung racun yang amat jahat. Waktu itu tubuh buki masih melambung di udara, jangankan untuk menghindari serangan beribu-ribu biji pasir beracun yang datang dari muka, berkelit dari kedua belas biji tok cili dari belakang pun sukarnya melebih merangkak naik ke langit. Di antara jenis-jenis senjata rahasia dari keluarga tong, pasir beracun toan hunsah terhitung senjata rahasia yang paling ampuh dan merupakan juga jenis yang paling menakutkan. Pasir-pasir beracun itu lebih kecil bentuknya daripada biji beras sekalipun tak bisa mencapai jarak yang cukup jauh, tapi begitu dilancarkan, langit akan berubah menjadi gelap bulita. Dalam keadaan begini, jika musuh berada dalam radius satu kaki sampai dua kaki, maka jangan harap ia bisa menghindarkan diri, sebiji saja bersarang di tubuh akan mengakibatkan badan menjadi busuk dan racun itu meresap ke dalam tulang. Ini semua sekali lagi membuktikan bahwa setiap langkah dari setiap kemungkinan yang bakal terjadi dalam operasi ini telah melalui suatu rencana serta pemikiran yang cermat. Tentu saja persiapan-persiapan itu meliputi juga bagaimana penempatan posisi dari ketiga penyerangnya dan arah serta bagian tubuh manakah yang harus diserang sehingga sama sekali tidak memberi kesempatan bagi musuhnya untuk menghindarkan diri. Ya, jelas sudah bahwa semuanya itu telah mereka perhitungkan secara tepat dan masak-masak. Tapi mereka tidak menyangka kalau Buki akan mengenali kembali laki-laki berikat kepala putih itu di saat terakhir menjelang dimulainya operasi mereka. Mereka tidak mengira kalau Buki akan mengenali kembali lelaki itu sebagai salah seorang pengiring sangkaan jen tempo hari atau pembunuh dari Tio Piao yang dikhawatirkan akan membocorkan rahasia mereka. Kendatipu Buki tindak terlalu memperhatikan manusia semacam ini, tapi paling tidak dalam benaknya telah mempunyai sedikit kesan yang cukup mendalam. Dan kini justru karena kesannya itu, selembar jiwanya berhasil diselamatkan. Ia telah turun tangan selangkah lebih duluan, sebelum pihak pelawan mulai melancarkan serangan mautnya, ia telah menubruk ke depan lebih dahulu. Sekalipun sambil memutar tubuhnya laki-laki itu masih sempat melancarkan serangan dengan pasir beracunnya, namun dalam keadaan kaget dan gugup serangan itu toh tetap masih agak lambat. Ketika tangannya baru saja diayukan, Buki telah tiba di bawah iganya, kepalannya yang lebih keras dari baja itu tahu-tahu sudah bersarang di atas tulang iganya yang nomor 1 dan nomor 2. Bunyi gemeretuk remuknya tulang baru kedengaran, tubuhnya sudah terlempar ke belakang dan secara kebetulan menyongsong datangnya serangan tok cili yang datang dari belakang. Di antara kedua belas batang tok cili tersebut adalah sembilan batang di antaranya telah bersarang di atas tubuhnya. Tentu saja ia mengetahui sampai di manakah kehebatan dari senjata rahasia tersebut, ketakutan dan rasa ngeri telah menyumbat enggorokannya membuat dia ingin berteriak pun tak sanggup berteriak lagi. Selang sejenak kemudian, ia mulai merasa kehilangan seluruh daya kontrol dan daya kendali terhadap semua ilgen di dalam tubuhnya, air mata, ingus, air liur, air seni dan kotoran tubuh, serentak meleleh keluar secara otomatis. Menanti Buki melemparkan tubuhnya keluar, sekujur badannya telah-telah menjadi lemas dan tak bertenaga, tapi justru dia belum juga mau mati. Bahkan ia masih sempat mendengar suara remuknya tulang belulang dari kedua orang rekannya itu, kemudian terdengar pula jeritan mereka yang memilukan hati. Setelah itu dia merasakan juga sebuah tangan yang dingin bagaikan es menampar pipinya, lalu seseorang bertanya, sang kuan jin berada di mana tangan itu menampar tiada hentinya di kedua belah pipinya, tentu saja dengan harapan agar ia tetap mempertahankan kesadarannya, tapi sayang pada saat itulah ia merasa suara pertanyaan itu kedengaran makin lama semakin jauh makin lama semakin lirih titik. Dia membuka mulutnya ingin berbicara, tapi yang mengalir keluar cuma air liur yang getir rasanya, bukan cuma getir bahkan bau dan tak sedap rasanya. Waktu itu ia mulai bisu, mulai buta dan tuli, bahkan perasaan pun ikut mati. Akhirnya pelan-pelan Buki bangkit berdiri, wajahnya dipalingkan ke arah cialak dan lopet. Wajahnya pucat pias, tiada pancaran cahaya darah tapi tubuhnya penuh berlepotan darah, entah darah siapa yang telah menodai tubuh serta bajunya itu. Bukan darah orang lain saja yang terdapat di tubuhnya, darah sendiri pun ikut terdapat di antaranya. Ia tahu beberapa biji pasir beracun sempat menggesek di atas wajahnya dan melukainya, malah ada sebatang senjata rahasia tokcil yang bersarang pada bahunya. Tapi ia tak tahan membiarkan orang lain tahu. Sekarang sari racun itu belum mulai bekerja, dia harus mempertahankan sedapat mungkin, kalau tidak maka dia pun akan mampus secara konyol di tempat itu. Telapak tangan lopet telah basah, malah pakaian yang dikenakan pun ikut basah oleh peluh dingin yang mengucur keluar dengan derasnya. Apalah yang berlangsung barusan seakan-akan hanya suatu impian buruk, suatu impian buruk yang mencekam perasaan siapapun. Bunyi tulang yang remuk, jeritan kesakitan yang menyayat hati serta rintihan yang memilukan, kini hampir telah berhenti semua. Tapi ruangan tersebut masih saja penuh diliputi oleh bau darah serta bau busuk yang membuat orang sukar untuk menahannya. Ia sudah ingin tumpah. Ia ingin menerjang keluar dari situ, tapi tak berani berkutik. Buki berdiri tepat di hadapan mereka, sedang memandang ke arahnya dengan pandangan dingin. Ide siapakah ini ia menegur dengan suara yang ketus dan menyeramkan hati orang. Tak seorang pun yang buka suara, tak seorang pun yang mengakuinya. Kembali Buki berkata sambil tertawa dingin. Bila kalian sungguh-sungguh ingin membunuhku, mau turun tangan pada saat ini pun masih belum terlambat, tak seorang manusia pun berani berkutik. Buki memandangnya dengan dingin, tiba-tiba ia putar badan dan berjalan keluar dari situ. Aku tak akan membunuh kalian, sebab kalian masih belum pantasku bunuh dengan tanganku sendiri, langkah kakinya masih begitu tenang, begitu mantap dan bertenaga. Bagaimanapun juga ia tak akan membiarkan siapapun tahu kalau ia sudah hampir tidak tahan. Mulut luka itu sedikit pun tidak sakit, hanya sedikit kaku, seperti kena digegit oleh semut. Tapi kepalanya sudah pusing tujuh keliling, pandangan matanya sudah mulai menjadi gelap. Senjata rahasia beracun dari keluarga Tong memang bukan cuma nama kosong, dalam rumah makan itu pasti masih ada orang-orang dari keluarga Tong, sebab pelayan yang tampak istimewa bersihnya itu paling tidak masih ada 2-3 orang. Biasanya orang yang suka menggunakan racun memang memiliki dandanan tubuh yang kelewat bersih. Buki membusungkan dadanya dan berjalan keluar dari rumah makan itu dengan langkah yang mantap. Ia sama sekali tidak tahu apakah luka yang dideritanya masih bisa tertolong atau tidak, tapi bagaimanapun juga dia harus keluar dari tempat tersebut. Sekalipun bakal mampus, dia tak akan mampus di sini, apalagi mampus di hadapan musuh-musuh besarnya. Tak seorang manusia pun berani menghalangi jalan perginya, sekalipun di sana terdapat orang, orang dari keluarga Tong, nyali mereka sudah dibuat pecah oleh kegagahan musuhnya. Akhirnya ia berhasil juga keluar dari pintu gerbang rumah makan yang tampak megah serta gagah itu. Tapi berapa jauhkah ia masih sanggup berjalan? Sinar matahari mencorong dengan teriknya, tapi pandangan matanya makin lama semakin gelap, orang yang berlalu-lalang di sekeliling tempat itu pun tampak olehnya bagaikan bayangan-bayangan hitam yang sedang melompat-lompat. Dia ingin mencari sebuah kereta koda tapi trak berhasil menemukannya, sekalipun ada sebuah kereta besar yang tepat berhenti di hadapannya, belum tentu ia sanggup melihatnya sendiri. Entah berapa jauh sudah ia berjalan titik tiba-tiba ia merasa tubuhnya seperti menumbuk di atas tubuh seseorang. Kemudian orang itu seperti lagi mengajaknya berbicara, apa mau dikata suara orang itu justru kedengaran begitu sayut-sayut sampai, begitu kabur dan seakan-akan datang dari tempat yang jauh sekali, ia tak dapat mendengarnya dengan jelas. Tapi titik siapakah orang itu, sahabat atau musuh besarkah orang itu tanda tanya. Kenapa ia mengajaknya berbicara? Sekuat tenaga ia berusaha membuka matanya lebar-lebar, raut wajah orang itu tepat berada di hadapannya, namun ia masih belum dapat melihatnya dengan teramat jelas. Tiba-tiba orang itu berteriak dengan sepenuh tenaga, Hei tanda seru, aku adalah Samuankong, masih kenalkah kau dengan diriku ini? Hei, masih kenal tidak Buki segera tertawa, ia tertawa lebar sekalipun suara tertawa sendiri tak begitu kedengaran lagi olehnya. Sambil mencengkeram bahunya, dia pun berseru, Tahukah kau bahwa aku sedang bertaruh kepada diriku sendiri tanda tanya apa yang sedang kau pertaruhkan? Aku bertaruh kau pasti akan datang mencariku, pasti dan tak mungkin tidak. Setelah tersenyum sebentar, ia menambahkan, dan buktinya sekarang, kau benar-benar telah muncul di hadapanku, aku menang setelah mengucapkan kata-kata tersebut, ia roboh tak sadarkan diri. Setelah bertahan sekian lama, bertahan agar jangan diketahui oleh musuhnya bahwa ia terluka, kini ia tak sanggup mempertahankan diri lagi, terutama setelah mengetahui bahwa Samuankong berhasil ditemukan segenap tenaganya membuyar dan dia pun roboh tak sadarkan diri. Tinggal Samuankong seorang yang memandang ke arahnya dengan wajah melongo. Racun dan senjata rahasia keluarga Tong di wilayah Psyoktiong bukan suatu perguruan ilmu silat, bukan pula sebuah perkumpulan atau organisasi rahasia, melainkan adalah suatu keluarga persilatan. Akan tetapi sudah hampir 200 tahun lebih keluarga persilatan ini menjagoi wilayah sucuan, selama ini belum pernah ada perguruan lain atau anak buah dari perguruan lain yang berani sembarangan memasuki wilayah kekuasaan mereka. Sebab obat racun dan senjata rahasia terlalu menakutkan. Konon senjata rahasia mereka terdiri dari tujuh jenis, yang sering ditemui dalam dunia persilatan tak lebih hanya jarum beracun, tok cili serta pasir toan hunsah. Kendatik pun cuma tiga macam, namun sudah cukup menggetarkan sukma dan memecahkan nyali setiap umat persilatan, sebab barang siapa terkena sejenis saja dari senjata rahasia mereka itu, maka dia hanya menunggu saat datangnya ajal, menunggu hingga mulut lukanya membusuk dan hancur kemudian baru pelan-pelan mati, mati dalam keadaan yang jauh lebih menderita dan sengsara daripada kematian macam apapun juga. Racun jahat yang dipoleskan di ujung senjata rahasia mereka bukannya tiada obat penawarnya. Cuma saja obat penawar dari keluarga Tong, seperti juga senjata rahasia beracun dari keluarga Tong, selamanya merupakan rahasia nomor satu bagi umat persilatan. Kecuali anak cucu dan keturunan langsung dari keluarga Tong, tak nanti ada orang lain yang mengetahui rahasia tersebut, malahan di antara setian banyak anak cucu keluarga Tong tak lebih dari tiga orang manusia belaka yang memiliki obat penawar bagi racun senjata rahasia mereka. Oleh sebab itu bila kau sampai terkena senjata rahasia beracun dari keluarga Tong, berarti kau sedang menunggu tibanya ajal, menunggu mulut luka itu mulai membusuk lalu mati dengan pelan-pelan. Yee-aa, pelan sekali, Buki belum mati, dalam keadaan tak sadar ia selalu merasa tubuhnya terombang ambing naik turun tiada hentinya, seakan-akan selembar daun yang sedang dipermainkan oleh gelombang samudera yang amat besar. Akan tetapi dikala ia sadar kembali dari pingsannya, ditemukan tubuhnya sedang berbaring dengan tenang di atas sebuah pembaringan yang bagus dan nyaman. Sam Wan Kong tepat berdiri di ujung pembaringan sambil memperhatikan kearahnya dengan wajah yang kesemsem tapi tampak juga keseriusannya, sehingga wajahnya yang pada dasarnya memang aneh kelihatan lebih lucu dan menggelikan. Ketika menyaksikan Buki membuka matanya dan sadar kembali, manusia yang berata aneh ini segera tertawa terkekeh-kekeh seperti seorang anak kecil. Ia mengerdipkan sepasang matanya, lalu berkata, Tahukah kau bahwa aku pun sedang bertaruh kepada diriku sendiri bertaruh apa? Tanya Buki dengan suaranya yang lemah dan lirih setelah membasahi bibirnya yang getir, kering dan merekah itu dengan ujung lidahnya. Aku bertaruh aku pasti dapat mempertahankan selembar jiwamu itu, mencorong sinar tajam dari balik matanya, senyum dan gelap tertawanya jauh lebih riang dari gelap tertawa seorang anak kecil, kembali ujarnya, dan kali ini aku pun berhasil menang. Buki sudah mulai bersantap sedikit bubur manis yang dibuat dari jinsom serta yang oh. Tapi mulutnya masih terasa amat geletir, sedemikian getirnya hingga ingin tumpah rasanya. Sehabis makan bubur manis itu, ia baru merasakan tubuhnya agak segar. Bubur itu dimasak dagang keruk yang unik tapi lezat, seperti juga perabot dalam ruangan itu, unik tapi menyenangkan, tidak tawar pun tidak terlalu asin, persis dan sedap dirasakan. Ia percaya rumah ini bukan milik samuan kong, bagi seorang peujudi yang setiap kali berjudi selalu kalah, atau mungkin saja ia memiliki rumah sebagus ini, tapi tak mungkin akan memiliki sebuah keluarga seperti ini. Menanti kekuatan tubuhnya sudah mulai pulih kembali, tak tahan lagi dia pulantas bertanya, tempat manakah ini inilah tempat yang kedelapan jawab samuan kong. Tempat kedelapan? Apa artinya tentu saja kau tak akan faham. Dalam semalaman kemarin, aku telah membawamu mengunjungi tujuh-delapan buah tempat yang berbeda, samuan kong menerangkan. Ia telah menunggang kuda semalaman suntuk menunggangnya dengan sangat cepat. Itulah sebabnya mengapa Buki selalu merasa tubuhnya seakan-akan sedang terombang ambing di tengah gelombang samudera yang mahadasyat. Ia telah mencari tujuh-delapan orang yang kemungkinan bisa menyembuhkan luka yang diderita Buki, tapi setelah orang lain mengetahui bahwa Buki, terkena senjata rahasia beracun dari keluarga Tong, mereka selalu memberi jawaban yang sama, maaf kembali samuan kong bertanya, tahukah kau, kenapa sampai sekarang kau masih dapat hidup sedar bugar? Tanda tanya kenapa Buki balik bertanya. Pertama, karena ketiga orang cucu kurat-kurat dari keluarga Tong itu bukan jago lihai dari keluarga Tong, senjata rahasia yang mereka pergunakan pun tidak lebih merupakan sisa-sisa senjata rahasia yang tak terpakai oleh anak cucu keturunan keluarga Tong. Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan kembali. Seandainya Tok Cili yang bersarang di tubuhmu itu adalah barang asli, sekarang kau sudah lemuk dan hancur menjadi cairan yang amat busuk. Buki cuma tertawa getir. Kedua, karena tuan rumah tempat ini secara kebetulan memiliki sebiji teratai salju dari Tian San, dan kebetulan juga dia adalah sahabat karibku. Soat Lian Cu atau teratai salju dari Buki Tian San merupakan obat mustajab yang paling menjur untuk memunahkan daya kerja racun jahat, kemujarabannya diakui secara umum oleh setiap umat perselatan di dunia, benda itu merupakan benda yang langka dan harganya jauh melebihi tan permata yang jumlahnya mencapai segudang pun. Ternyata tuan rumah gedung itu bersedia mengorbankan obat mustajabnya demi menyelamatkan seseorang yang masih asing baginya, meskipun sebagian besar karena memandang di atas wajah Samuankong, namun Buki pun merasa amat berterima kasih kepadanya. Ketiga, ujar Samuankong lebih lanjut, tentu saja karena aku telah bertaruh dengan diriku sendiri, aku tak akan membiarkan kau mati karena keracunan, tiba-tiba Buki mengangguk. Yee, aku tahu, kau berbuat demikian pasti karena ingin tahu kenapa setiap kali ku lemparkan daduku pasti akan keluar angka enam-tiga kali? Bukankah kau ingin mempelajari care tersebut? Kau pun ingin tahu, apakah kekalahan yang kau derita kali ini merupakan kekalahan yang penasaran atau tidak kau tahu? Tanya Samuankong sambil membelalakan matanya. Yee, tentu saja aku tahu, apakah kau sengaja berbuat demikian? Sudah barang tentu aku sengaja berbuat demikian, kenapa sebab aku tidak berhasil menemukan kau, maka terpaksa mustiku gunakan suatu akal agar kau yang datang mencariku, kau tahu dengan pasti bahwa aku pasti akan datang mencari Mubuki. Segera tertawa, tentu saja, sebelum persoalan ini kau bikin terang, aku yakin selama ini kau pasti makan tak enak tidur tak nyenyak katanya. Mendengar itu Samuankong tertawa terbahak-bahak. Haaah titik haaah titik haaah titik bagus, bagus, bocah muda, kau memang betul-betul sangat lihai. Bukan cuma lihai saja tiba-tiba Samuankong menghentikan gelap tertawanya, dengan wajah serius dan mata melotot di tatapnya wajah Mubuki lekat-lekat, kemudian ujarnya bersungguh-sungguh, sesungguhnya kau telah mempergunakan kepandayan tangan atau tidak? Sebetulnya kekalahan yang kuberita waktu itu adalah kekalahan yang penasaran atau tidak. Menurut dugaan Mubuki belik bertanya sambil tersenyum. Tiba-tiba Samuankong meloncat ke udara, lompatan itu mencapai ketinggian satu kaki lebih, teriaknya keras-keras, bocah muda, dengan sudah payahku selamatkan selembar jiwa kecilmu, demikianlah pembalasan Mubuki sama sekali tidak dibikin terkejut oleh teriakannya itu. Dia malah tertawa semakin riang. Peduli bagaimanapun jalan pikiranmu waktu itu, pokoknya karena waktu itu kau tak dapat melihatnya, maka kau mesti mengaku kalah apakah tidakkah saksikan emas-emas yang kuserahkan karena kalah bertaruh teriak Samuankong lagi dengan marah. Itukan kau kalah bertaruh dari Siausian Seng, Jangan lupa kau masih kalah bertaruh sebuah benda kecil kepadaku. Aku kalah apalagi kepadamu. Sepatah kata saja seakan-akan daya ingatan Samuankong secara mendadak menjadi amat jelek, ia menggelengkan kepalanya berulang kali. Sayang aku sudah tak mengingatnya lagi. Kau pasti masih ingat, kau bilang asal aku bisa melemparkan 6-3 kali maka terserah apapun yang ku minta sekalipun Samuankong ingin bungkir, ia tak mungkin bungkir lebih jauh, apalagi dia memang bukan seseorang yang gemar bungkir, daya ingatannya pun tidak sejelek apa yang diperlihatkan tadi. Kembali dia melompat ke udara sambil mencak-mencak, teriaknya dengan suara yang keras seperti geledek, Mau apakah sekarang? Mengawiniku sebagai binimu? Tidak, masa kau akan ku jadikan biniku? Aku hanya berharap agar kau bisa mencarikan seseorang bagiku, sorot mata pengharapan dan kehangatan segera terpancar keluar dari balik matanya, Kembali ia berkata, kau pernah berkata, bukan cuma bertaruh saja kau memiliki kepandayan besar, kepandayanmu mencari orang pun nomor 1 di dunia, Rada senang Samuankong mendengar pujian itu, terutama kata-kata seperti nomor 1 di dunia, YAA, setiap orang pasti suka mendengarkan pujian setinggi langit, siapakah yang tidak menyukainya? Maka dia lantas bertanya, siapakah yang kau cari Buki mengepal sepasang tangannya kencang-kencang dan berusaha mengendalikan pergolakan emosinya, sepatah demi sepatah kata ia menjawab, Sang koan jin, sang koan jin dari tai hong tong seperti tersengat lebah, Samuankong menjerit kaget. Buki mengangguk, jidatnya telah dibasahi oleh peluh dingin yang penuh mengandung rasa benci, sedih dan dendam. Kau adalah putra tiokian, maka kau hendak mencari sang koan jin untuk membalas dendam kata Samuankong lagi. Kembali Buki manggut-manggut, jawabnya dengan sedih, Kau telah menyelamatkan jiwaku, selama hidup tak akan ku lupakan budi kebaikanmu itu, aku bukan seorang manusia yang lekas melupakan budi kebaikan orang, tapi bagaimanapun juga aku harus menemukan sang koan jin sampai dapat setitik tanda terang pun tidak kau miliki sama sekali tidak ada, Samuankong tidak berbicara lagi, ia berjalan mengitari ruangan itu sampai sepuluh kali banyaknya, tiba-tiba ia berteriak keras. Baik, aku akan mencarikan untukmu, cuma titik. Cuma kenapa setelah dia kau temukan, apa yang hendak kau lakukan? Dengan kepandaianmu sekarang, telur-telur busuk kecil yang merupakan kurcaci dari keluarga Tong saja tak mampu kau hadapi, bahkan nyaris nyawamu ikut melayang, apa yang hendak kau andalkan untuk menghadapi sang koan jin Buki termenung, lama, lama sekali ia membungkam diri, akhirnya pelan-pelan ia baru berkata, tentang masalah tersebut, aku telah memikirkan Fa Oyaa sejak aku berkunjung ke rumahnya Siow Sian Seng, telah ku ketahui bahwa orang pintar yang ada di dunia ini jauh lebih banyak daripada apa yang ku bayangkan semula, aku pun tahu bahwa ilmu silatku masih teramat cetek daripada apa yang pernah ku bayangkan sebelumnya. Rupanya kau masih sedikit tahu diri aku hanya ingin membalas dendam, bukan pergi untuk menghantar kematianku sendiri, ehm, kau memang tidak bodoh oleh sebab itu asal kau dapat membantuku untuk menemukan sang koan jin, aku pun mempunyai akal untuk menghadapinya untuk menemukan jejak sang koan jin, bukanlah suatu pekerjaan yang amat gampang aku mengerti dia sendiri pun pasti tahu bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah suatu perbuatan yang memalukan dan tak boleh diketahui orang. Ia pasti akan berganti nama dan hidup mengasingkan diri di suatu tempat yang terpencil dan sulit ditemukan oleh siapapun aku hanya berharap dalam jangka waktu satu tahun kau telah memberi kabar gembira kepada ku kau dapat menunggu selama setahun tanya Samuankong. Ada orang, demi terlaksananya cita-cita membalas dendam, sepuluh tahun saja dapat mereka tunggu, kenapa aku tak dapat menunggu hanya setahun saja sikapnya begitu tenang, begitu mantap dan meyakinkan, sedikit pun tidak memperlihatkannya sebagai seorang pemuda tak tahu diri yang matanya sudah dibuat melamur oleh barahnya api dendam serta melakukan sepak terjang yang ngawur serta gegabah. Jelas ia sudah mempunyai tekat yang besar serta rasa percaya pada diri sendiri yang tebal. Sekali lagi Samuankong menatapnya lama sekali, tiba-tiba ia menepuk bahunya keras-keras saya berkata, baik, setahun kemudian berkunjunglah kembali kemari, aku pasti akan membawa berita baik untukmu. Ia tidak memberi kesempatan kepada Buki untuk menyampaikan rasa terima kasihnya, dengan cepat katanya lagi, sekarang dapatkah kau memberitahukan kepada aku, apakah kau telah mempergunakan kepandayan tangan atau tidak dalam permainan dadomu? Aku memang sedikit mempergunakan kepandayan tangan tapi bukan kepandayan tangan yang biasa dipergunakan oleh para leng tiong, kepandayan tangan apakah yang sesungguhnya telah kau pergunakan desak Samuankong lebih jauh? Semacam kepandayan tangan tak mungkin bisa disingkap rahasianya oleh siapapun, sebab sekalipun ku beritahukan kepada orang lain bahwa aku telah mempergunakan semacam kepandayan tangan dan orang lain pun terpaksa harus mengaku kalah kenapa demikian sambil tersenyum Buki manggut-manggut, katanya, kau membawa dadu tentu saja seperti juga sebagian besar setan judi lainnya, kemanapun ia pergi alat berjudi yang paling disukainya selalu dibawa dalam sakunya. Yang paling disukai olehnya adalah permainan dadu, maka ketika tangannya merogoh ke dalam saku, ia telah mengeluarkan segenggam biji-biji dadu. Buki menimang sebentar sebiji dadu, lalu berkata, setiap permukaan dadu terukir angka yang tertentu dan setiap angka jumlahnya tak sama, pada bagian permukaan yang berangka 6 biasanya jauh lebih berat sedikit daripada permukaan yang berangka 5, kenapa karena cat yang lekat pada angka tersebut akan membuat permukaan dadu menjadi lebih berat ketimbang pada permukaan lain kemudian ia menjelaskan lebih jauh, kalau dadu itu terbuat dari batu kemala, maka permukaan yang menunjukkan angka 6 akan jauh lebih enteng daripada permukaan yang menunjukkan angka 5. pengamatannya terhadap dadu ternyata memang amat peliti dan seksama, belum pernah Samuankong berpikir sampai ke situ kendatipun setiap hari kerjanya hanya bermain dadu melulu. Sudah barang tentu perbedaan berat enteng setiap permukaan amat kecil dan minim sekali, kata Buki lebih jauh, pada hakikatnya sementara orang tak akan memperhatikan sampai ke situ, meski memperhatikannya belum tentu dapat merasakan secara tepat, tapi berbeda sekali bagi seseorang yang telah lama melatih kepandaian tersebut, apa bedanya tanya Samuankong. Jikakah seringkali melatihnya maka kau dapat mempergunakan selisih bobot yang amat minim itu untuk kepentingan sendiri, kau dapat mempergunakan selisih bobot itu untuk memperoleh angka yang diharapkan menghadap ke atas, atau dengan perkataan lain, angka berapa yang kau inginkan, angka berapa pula kau dapatkan Samuankong mendengarkan penjelasan itu dengan metel, terbelalak lebar, seakan-akan ia sedang mendengarkan suatu cerita Hang Sinpang yang amat tegang dan menarik. Sejak berusia 8-9 tahun aku sudah mulai berlatih, bahkan sewaktu tidur pun akanku bawa serta ketiga biji dadu itu untuk melatihnya dibalik selimut, setiap hari entah berapa kali ku lemparkan dadu tersebut, hingga mencapai usia 20 tahun, aku baru berhasil meyakini kepandaian khususku itu, aku baru yakin berapa angka yang ku minta, aku dapat memperolehnya dengan lemparan daduku itu. Hampir setengah harian lamanya Samuankong duduk termangu-mangu, selang sesaat kemudian pelan-pelan ia baru menghembuskan napas panjang. Kenapa kau bisa berpikir untuk melatih kepandaian semacam itu? Dalam keluarga ku sudah tergaris suatu peraturan yang melarang setiap anggota keluarganya berjudi uang, hanya sebelum dan setelah tahun baru larangan itu dicabut selama beberapa hari, itu pun masih tetap terlarang bagi anak kecil, ia mangguk-manggu pelan, lalu terusnya, justru karena kami anak kecil dilarang berjudi, maka semakin besar pula niat kami untuk diam-diam secara mencuri mencuri tentu saja Samuankong dapat memahami teori ilmu kejiwaan semacam itu, makin dilarang seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, makin besar pula minatnya untuk melakukan perbuatan itu secara sembunyi-sembunyi. Buki berkata lebih lanjut, waktu itu nasibku kurang begitu mujur, setiap tahun uang celenganku pasti ludas di meja judi, atas kejadian tersebut makin ku pikir hatiku semakin tidak puas, aku bersumpah untuk menangkan kembali semua uang yang telah ku kalahkan pada tahun-tahun sebelumnya, kemudian, kau pasti berhasil menangkan semua kekalahanmu bukan, sambung-sambuan Kong. Buki tertawa. Setelah berlatih dua-tiga tahun, nasib mujurku baru kian lama kian kentara, tapi akhirnya setiap kali berlangsung permainan danu, jika mereka melihat kemunculanku di situ, serentak orang-orang itu membenahi uangnya dan mengambil langkah seribu, Samuankong bertepuk tangan sambil tertawa terbahak-bahak, saking geli dan senangnya ia sampai terbungkut-bungkut menahan perutnya yang menjadi mulas. Asal ia membayangkan kembali betapa keren dan gagahnya Buki pada waktu itu, setan judi yang pasti kalah setiap bertaruh dan namanya termasur sampai di mana-mana ini menjadi mencak-mencak sambil tertawa tergelak persis seperti seorang anak kecil. Buki meliriknya sekejap dengan ujung matanya, kemudian ia berkata lebih jauh. Sayang sekarang kau baru mulai berlatih, sudah tidak sempat lagi kenapa Samuankong segera menghentikan gelak tertawanya dan berdiri melenggong. Sebab tangan orang dewasa tidak selemas tangan seorang anak kecil, kau pun tak mungkin bisa seperti seorang anak-anak, sepanjang hari hanya bersembunyi terus di bawah selimut sambil bermain lempar dadu, Samuankong segera menggelenggam tangan Buki sambil memohon, coba pikirkanlah masak-masak, mungkinkah masih ada care lain yang bisa dipergunakan untuk menutupi kekurangan ini? Buki tidak menjawab, dia hanya menggelengkan kepalanya berulang kali. Samuankong tertegun setengah harian lamanya, mendadak ia tertawa tergelak lagi, seakan-akan secara tiba-tiba teringat akan sesuatu kejadian yang amat lucu. Apakah kau telah berhasil menemukan satu care untuk menanggulangi kekurangan ini? Tak tahan Buki bertanya. Kali ini Samuankong cuma tertawa dan tidak menjawab sepatah katapun. Pintu kamar itu terbuka lebar, tiba-tiba ada orang terbatuk-batuk pelan dari luar pintu, kemudian muncullah seorang perempuan setengah umur yang cantik jelita sambil menggandeng tangan seorang bocah perempuan yang mungil dan menawan hati. Persoalan apakah yang membuat kau tampak begitu gembira tegur perempuan itu kemudian. Sebelum Samuankong sempat menjawab, si bocah perempuan itu sambil memutar biji matanya yang jeli telah tertawa cekikan, kemudian katanya dengan manja, barusan aku mendengar paman ini berkata hendak menjadi bininya Tio Kong Chu, sekarang Tio Kong Chu pasti telah mengawalkan permintaannya, maka ia tertawa senang perempuan cantik itu melotot sekejap kepada anaknya, kemudian tak tahan ia sendiri pun ikut tertawa geli. Menyaksikan kehadiran perempuan cantik itu sikap maupun gerak-gerik Samuankong ternyata berubah menjadi begitu sopan dan tahu aturan, bahkan gerak-geriknya tampak sedikit kurang leluasa. Sementara Buki masih menduga-duga hubungan apakah yang terjalin di antara mereka berdua. Samuankong telah berkata kepadanya, dia adalah BWE Hujin, suon penolong yang benar-benar telah menyelamatkan jiwamu. Akulah yang benar-benar telah menyelamatkan jiwa orang ini, selah bocah perempuan itu dengan cepat, sebab ibu telah menghadiahkan tratai salju tersebut kepadaku. Sekali lagi BWE Hujin mendelik kepada putrinya, lalu sambil memberi hormat buru-buru katanya, anakku tak tahu aturan, harap Tio Kongcu jangan sampai tersinggung atau tak senang hati. Buru-buru Buki melompat bangun, dia ingin mengucapkan beberapa patah kata yang bernada terima kasih, tapi untuk sesaat tidak diketahui olehnya perkataan apa yang mesti dikatakan. YAAA, Budi pertolongan yang besar dan menyelamatkan jiwanya ini sukar dilukiskan dengan kata-kata, tentu saja rasa terima kasihnya tak bisa diutarakan hanya lewat perkataan belaka. BWE Hujin lantas berkata lagi, seandainya to aku tidak memotong daging yang busuk di sekitar mulut luka Tio Kongcu tepat pada waktunya, sekalipun tersedia tratai salju, belum tentu racun yang mengeram dalam tubuh Tio Kongcu bisa dipunahkan hingga ludas, kemudian setelah tersenyum ujarnya kembali, itulah yang dinamakan orang Budiman selalu dilindungi Tian, karena Tio Kongcu adalah orang yang baik barulah kau jumpai kejadian demi kejadian secara kebetulan, bocah perempuan itu lagi-lagi menimrung, sayang di kemudian hari sebuah codet besar pasti akan menghiasi pipinya mukamu. Waktu itu tentu buruk dan jelek sekali, setelah tertawa cekikikan tambahnya, untung kau tak usah khawatir tak punya bini. Sebab paling tidak masih ada paman yang bersedia kawin denganmu, Buki tertawa geli. Kecerdasan bocah perempuan ini sudah pasti tak ada di bawah kecerdasan dua bersaudara kembar yang saling bermusuhan itu, cuma agaknya bocah perempuan ini lebih nakal dan lebih pandai berbicara daripada kedua orang saudara kembar tersebut. Meskipun ibunya melotot ke arahnya, memakinya tapi sorot metu serta nada pembicaraannya sama sekali tidak mengandung maksud menegur atau menyalahkan, yang ada hanya rasa sayang, rasa senang dan raga bangga. Jangankan ibu kandungnya seadiri, bahkan Buki sendiri pun amat menyukai bocah itu, tak tahan lagi di alantes bertanya, adik kecil, siapa namamu bocah perempuan itu memutar sepasang biji matanya, tiba-tiba ia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa memberitahukan kepadamu kenapa. Karena kau adalah seorang pria, padahal antara pria dan kaum wanita ada batas-batasnya, mana boleh seorang anak perempuan sembarangan memberitahukan namanya kepada orang lelaki lain Samuankong tak dapat mengendalikan rasa gembiranya lagi, ia tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaabih, haaah meski kaku, kau memang benar-benar Popeye, mestika, yang bagus. Tiba-tiba bocah perempuan itu melompat ke tubuh Samuankong dan menarik kumisnya. Kenapa kau memberitahukan namaku kepada orang lain tentunya, hayo kau mesti membayar ganti rugi. Ternyata bocah perempuan itu bernama Popeye, lengkapnya B.E. Popeye. Buki telah mengingat baik-baik nama itu, mengingat pula namanya cantik tersebut, Budi kebaikannya, Budi pertolongan mereka tak akan dia lupakan untuk selamanya, aku pun tahu kalau kau bernama Tio Buki, seru Popeye kemudian. Buki tertawa kepadanya, ia berkata, lain kali, apakah kau masih dapat mengingat diriku? Tentu saja akan kuingat selalu dirimu, sebab di atas wajahmu pasti akan bertambah dengan sebuah codat yang sangat besar. Dalam hati Buki, secara tiba-tiba muncul pula beberapa persoalan yang membuatnya menjadi pelik. Kesulitan tersebut bukan lantaran di wajahnya telah bertambah dengan sebuah codat besar bukan pula lantaran bahunya telah kehilangan sepotong daging. Persoalan semacam itu pada hakikatnya tak pernah diperdulikan olehnya, bahkan memikirkannya pun tidak. Tapi ada persoalan lain yang mau tak mau harus dipikirkan juga. Hidangan malam yang disiapkan BWE hujan untuk mereka ternyata mewah dan lezat, akhirnya yang membuat Tio Buki bertambah riang adalah ia tinggal di sana menemani mereka. Seorang perempuan yang pintar selalu dapat menghindarkan diri di saat yang paling cocok dan serasi, agar kaum pria dapat membicarakan persoalan yang dapat mendatangkan kegembiraan bagi kaum pria sendiri. Mungkin saja dia bukan termasuk seorang ibu yang sangat baik, karena terhadap anaknya ia kelewat memanjakannya. Tapi tak bisa diragukan lagi kalau dia adalah seorang istri yang ideal, seorang istri yang menjadi idaman setiap orang. Tapi dimanakah suaminya? Buki tak pernah bertemu dengan suaminya, belum pernah juga mendengar mereka membicarakan tentang suaminya. Apakah dia adalah seorang janda? Ditinjau dari sikapnya terhadap Samuankong yang begitu lembut dan mesra, serta sikap Samuankong terhadapnya yang begitu menaruh hormat serta sayang, jelas dapat diduga bahwa hubungan di antara mereka berdua pasti bukan hubungan biasa. Tapi hubungan apakah yang terikat di antara mereka? Apakah terdapat hubungan cinta kasih yang dapat diberitahukan kepada orang lain? Tentang persoalan-persoalan seperti ini Buki ingin sekali mengetahuinya. Tapi ia tidak menanyakan persoalan itu, karena dalam hatinya masih ada persoalan lain yang membuat perasaannya masgul, bahkan sedikit agak ngeri dan takut. Persoalan apakah itu? Tak lain adalah senjata rahasia beracun dari keluarga Tong.